Selemuasa ngalimu belum tentu selekko mati. InsyaAllah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. InsyaAllah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. InsyaAllah kita tidak akan mati dalam keadaan berzinah. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram. Suka mengkonsumsi barang haram. Salah satu diantaranya, bikin seminar proposal dan laporannya tiga hari. Di lapangan cuma satu hari. Laporannya kuenya nasi padang. Di lapangan baso tusu. Nah ini kalau bikin seminar begini, nanda berapa untungmu. Tapi dosamu, korupsimu, tipu-tipumu mempengaruhi karaktermu sebagai guru. Ini tidak sekolah atau rem-rem? Simpan nasai atau rem-rem? Oke, baiklah kau yang minta. Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam pilgub. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika bapak ibu guru mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda. Jangan kau datang, jangan kau datang. Jangan kau datang, capek, capek. Alhamdulillah bisa dikalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah ada di ruangan ini, setan berasa berhenti menggoda kita? Tidak. Nah, godaki lagi supaya tidak dengar ceramah. Jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika dengar ceramah, sesungguhnya itu kena godaan setan. Nasami bagaimana kau mau dengar ceramah kau sibuk begini? Eh, katanya guru. Enak enggak ibu-ibu kalau ngajar muridmu begini? Bagaimana kau mau jadi teladan kalau begitu? Bagaimana mau dengar ceramah kau sibuk begini? Ustaz, kita mau rekam? Kalau ibu rekam pasti gambarnya enggak jelas. Suaranya bising. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Itu ada kamera saya bawa. Eh, kau bawa pulang kamera, Ustaz? Gampang. Buka YouTube. Judulnya nanti, Gaspol PGRI. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa, ibu guru? Kalau artis kita follow, apa kita dapat? Apa dapat? Hai, guys. Kita mengakiti pernikahan super mewah di Jepang, guys. Ini kayak istana pernikahannya, guys. Ternyata parampok. Oh, kau dapat begitu? Bapak-bapak, kalau bapak follow artis, apa dapat? Kelihatan dah ada. Kelihatan pahanya. Goyang-goyang. Dan juga nakasih pegang kau. Apakah Cina-Cinanya kau... Apa ini? Kalau Ustaz kau follow, dapat ilmunya. Pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan di grup WhatsApp, pahala. Amal jariah. Maka jangan lupa, Polo Das Atlantim. Yang keempat lagi keistimauannya, kalau bapak nonton YouTube dan tidak skip iklannya, bapak ikut membangun rumah ibadah. Itu penghasilan saya di YouTube itu kan, sudah tiga di masjid jadi. Jadi kalau ibu nonton, dapat kipahala. Yang penting jangan skip iklannya. Kalau ada iklan, jangan pencet lewati, nonton. Bagi dulu. Masa anda nak tahu lagi skip ini buburu ah. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Karena ini seminar. Allah dan para malaikatnya, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pertama sekali saya ingin menyecapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, yang telah mendidik kami. Saya bisa hadir di tempat ini, karena guru saya dulu waktu saya sekolah. Tidak ada orang hebat tanpa guru. Maka kalian adalah orang-orang mulia. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak uru. Namamu akan selalu hidup Dalam sanmu bariku. Sebagai prasasti, akan mungkir di dalam hatiku. Sebagai prasasti, terima kasihku Untuk pengabdianmu. Engkau sebagai berita dalam kegelapan. Terima kasihku Tidak ada orang-orang yang terima kasih. Engkau adalah orang-orang yang terima kasih. Tanpa tanda jasa Al-Fatihah buat guru-guru kita yang telah mengajarkan kita Al-Fatihah Amin Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Teristimewa guru saya, bapak rektor Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Hussein Syam Yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seluruh pejabat-pejabat sipil yang ada di Universitas Negeri Makassar yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan Ketua PGRI Kota Makassar Bapak mewakili wali kota Andi Bangsawan Yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena bapak ibu tadi minta gaspor Supaya ini acara ada oleh-oleh kita bawa pulang dan ada perbedaannya Kita gaspor di tempat ini Yang pertama bapak ibu sekalian sebagai guru Bapak ibu di dalam lingkungan sekolah Jangan bini kelas Bapak pernah gak ada anak-anak siswa Pelajar kita merokok Bagaimana bapak ibu kalau lihat anak-anak siswa kita merokok Di hukum apa tidak Di hukum toh Tapi yakin tak Bapak ibu sekalian ada guru di sekolah yang merokok Ada enggak Dia bilang guru jaga kau Kalau aku dapat aku merokok aku tampilin kau Eh istirahat guru nama rokok Itu paling simpel keteladanan Jamaki banyak bicara teori Itu mau dulu simpel sekali gitu Itu nyata bisa dilihat Karena rokok bisa dilihat Bagaimana tutur kata yang bohong Bagaimana kita menanamkan kata-kata jujur Kepada anak kita Kalau kita sendiri tidak jujur Rasulullah SAW Itu berhasil Mengubah manusia Dari masyarakat jahiliah Menjadi masyarakat madani Tidak punya tim sukses Tidak punya partai politik Tidak punya dana pengusung Tidak punya cukong Pada saat itu Beliau dimusuhi Tapi Alhamdulillah Berhasil Membawa masyarakat jahiliah Menjadi masyarakat yang beradab Apa resepnya Keteladanan Kenapa Rasulullah mampu menjadi teladan Karena apa Nah ini berhasianya Satu Motifnya baik Pakai singi niatmu Kocakkan niatku Salah niatmu Capek kau jadi guru Kalau niatnya Fulus Itu jadi apa Kalau guru masih suka Minta-minta baju seragam Saya dengar ji tadi Ya Eh begini Ya kau dulu Kak ibu tonji tadi bilang gaspol Ya Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Tanpa baju seragam Tanpa baju seragam Kita bisa mengajar Kalau cari gagah-gagahan baju seragam Itulah bapak dapat di dunia Tapi tidak berarti kita tidak butuh baju seragam Ya toh Tapi yang lebih baik Bapak mengajar Setulus hati Baju seragam Tapi kalau tidak Guru yang baik Tidak mempengaruhi kualitas pendidikannya Mengajarnya tanpa baju seragam Jangan lalu berkata Eh dede jamah gue udah enggak ada tunji baju seragam Tak Maka itu Cakkan niat kau senang Kalau niat baik Insya Allah Bulan-bulan dapat pahala Bulan-bulan dapat gaji Tahun-tahun naik Kenaikan pangkat secara struktural Insya Allah Di akhirat dapat pahala Siapa yang suka minta-minta Sebegitulah derajatnya Tapi siapa yang diberi amanah Dan dia tidak lakukan janjinya Eh jelas tuh Jelas Nah kita juga Baru kini janji Kicoblos mi Saya tadi Di bisik-bisik Pak rektor Saya bilang Masa sih ada wacana Tidak ada dana bos Dia bilang Pak rektor Itu lagi digulirkan Karena Itu dana bos Mau dialihkan ke makan gratis Tidak tahu benar Tidak tahu benar atau tidak Kalau itu terjadi Innalillahi wa inna ilahi roja Anak-anak selama ini bisa sekolah Tanpa makan gratis siang Tapi kualitas pendidikan kita Dipengaruhi oleh dana bos Berapa banyak orang tertolong Dengan dana bos Yang tadinya tidak bisa sekolah Karena tidak mampu sekolah Karena dana bos Kita juga Baru kini dikasih 300 ribu Gue yang mimanta Gara-gara serangan fajar Nah bilang Bukan serangan fajar ini Ustaz Ini sedekah subuh Masolang Itu dulu ya Jadi Bapak Ibu sekalian Luruskan niat Bapak Ibu baca Semua kitab-kitab Tentang ibadah Pasti bab satunya Tentang niat Niat ini menentukan Itulah sehingga Dalam agama Ibu bapak Guru sudah tahu Sejak kecil Innamal amalu bin niat Sesungguhnya Amalmu tergantung niatmu Nah ada salah paham Jadi guru harus ikhlas Oh tidak Salah itu Saya kan guru Cuma lebih tinggi sedikit Namanya dosen Guru juga Tapi dosen Katanya Harus ikhlas Beda Ini perlu kita pahamkan Luruskan baik-baik Yang ikhlas itu Ibadah mahda Hibungan kepada Allah Jangan kau hitung-hitung Solat ikhlasku Jangan kau silpi-silpi OTW berjamaah Sampai di masjid Mana sujud Alhamdulillah Selasai dua rakaat Itu 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 ikhlas disitu Tempatnya Tapi Mu'amalah Mengajar Bimbingan tes Les Itu yang kau bilang Ikhlas kau Tidak Mu'amalah Bukan niat Bukan ikhlas Ada disitu Utamanya Tapi apa yang utama Dalam mu'amalah Niat baik Niat baik Kalau soal mu'amalah Mengajar Tapi kalau ibadah Haji Puasa Tarawe Itu niat Ikhlas Ikhlas kepada Allah Jangan kau ada hitung-hitung Makanya Jangan bilang pergi Tarawe Sepuluh malam terakhir Malam ganjil Kenapa Menunggu Laila Tulkadar Nah Ramadhan Baru-baru ini Ganjil terus Kenapa Karena beda Muhammadiyah sama Pemerintah Ganjil terus Ganjili Muhammadiyah Besok ganjili Pemerintah Besok lagi Ganjil Muhammadiyah Ganjil terus Itu Nah soal itu Jangan kau Kalau saya begini Pahalanya sekian Jangan kau hitung Pahala Biar Allah yang tahu Itu namanya ikhlas Tapi soal Mu'amalah Mengajar Jangan kau bilang Ikhlas Masa kita Mengajar Disuruh ikhlas Apa Panik dipakai Beli pulsa Nah Mau gini Belajar online Kenapa Malaysia Sama-sama Kita star Sama-sama Melayu Kenapa Sekarang Pendidikannya Lebih terhormat Rasa-rasanya Tidak ada Orang Malaysia Datang Menjadi TKI Di Indonesia Tidak ada Orang Malaysia Datang ke Indonesia Menjadi Pembantu Rumah Tangga Di Majene Tidak ada Tapi berapa Banyak orang Indonesia Pergi jadi Pembantu Di Malaysia Kenapa Salah satu Sebabnya Karena Dana pendidikan Di Malaysia Jauh lebih besar Daripada Yang digelontorkan Untuk Indonesia Masa Pegawai honor Kasian 200 ribu Satu bulan Begitu komplit Ikhlas kok Nenek Nunggawang Iya toh Ada pegawai honor Di sini Namana PTT Pegawai Tidak tetap Lima tahun Kemudian TTP Tetap Tidak pegawai Ini dulu yang penting Ya Jadi Solat Ikhlas Mengajar Harus ada V Kenapa bisa Ustaz Mau kita tahu Peningkatan kualitas Mau kita belajar Mau kita googling Mau kita belajar Tutorial Melalui Internet Kenapa Dibilikan pulsa Maka Malaysia Setingkat Profesor Rektor UNM Itu gajinya Kalau di Malaysia Saya pernah tanya-tanya Uang Indonesia Di atas 100 juta Di atas 100 juta Kipas-kipas Kalau satu bulan 100 juta Bisa dua istri Umpama Ini ibu sensitif Sekali Umpama Coba Tersinggung Umpama Jini Tuh Satu Dua Berkaitan dengan Tadi Niat Yang penting Niatnya baik Kalau niatnya baik Insyaallah Pahala dunia Pahala akhirat Ibu Pernah Kilihat orang Diantar Ke kubur Sering Tiga Tuhan Tarkibu Tiga Tiga Tarkibu Kata nabi Satu Keluargamu Dua Hartamu Tiga Amalmu Maka Nabi Telum Mantarako Dua Lisu Sidimi Monro Tiga Antarko Dua Balik Satu Tinggal Yang Apa Keluarga Pasti Balik Mana Mama Wattuna Gombal Ki Dulu Di Gunung Sari Eh Apa Pantai Losa Eh Pengalaman Semua Ini Kemana Pun Kau Pergi Sayang Ini Wattu Di Fakultas Pendidikan Ikib Dulu Masih ada Lumni Ikib Sini Kemana Pun Kau Pergi Aku Akan Mengikut Gunung Kan Kudaki Lautanku Seberangi Masjid Kau Lewati Silahkan Gana Kita Akan Sehidup Semati Balik Balik Masuk Meninggal Istri Ada Suami Mau Masuk Di Kubur Ada Jangankan Masuk Kubur Menunggu Saja 24 Jam Di Atas Kuburnya Tidak Ada Yang Mau Menangis Memang Waktu Meninggal Tiga Bulan Kemudian Kenal Janda Nalupai Nombok Tidak Ada Yang kedua Yang Mengantar Kita Apa Harta Keluar Mobil Keluar Motor Ada Yang tinggal Ada Apa Kain kafan Itu Yang lain Bawa Pulang Cere Saja Begitu Tertinggal Cere 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 Maka Palis Palis Biar Kaya Masuk Kau Dikubur Parpum Waktu Hidup Di Dunia Hugo Boss Angel Man Parpum Rektor Begitu Masuk Kubur Kapur Barus Degagam Bo Labuk Kau Ewa Ewa Lemuh Iya Tuh Yang ketiga Amal Masuk Makin Dikubur Bayangkan Menangis Itu Suam Menangis Suat Kubur Tapi Injak Injak Itu Masuk Makin Dikubur Nabi Nabi Kau Taman Kibur Rue Petuman Putus Semua Kalau Masuk Makin Dikubur Tiga Saja Yang Bisa Mengalir Terus Menerus Meskipun Kau Sudah Hancur Jadi Tanah Apa Itu Tunggu dulu Jantung Kau Lumbai Kak Ibu Satu Anak Yang Soleh Dan Soleh Lalu Nabi Nabi Kasihan Nggak Ada Suam Bagaimana Nabi Kamin Ustaz Nggak Ada Kodongan Nata Bagaimana Nabi Kasihan Kita Ustaz Nggak Ada Anak Sampai Sekarang Berarti Tidak Punya Peluang Tidak Anak Yang Dimasuk Disini Bukan Yang Anak Keluar Dari Rahim Kita Semata Tapi Anak Didiknya Ibu Di Sekolah Itu Anak Kalau Niat Muli Ini Anak Anakku Nanti Ini Yang Kirimika Doa Ketika Saya Dikubur Itu Amar Jariah Buat Ibu Guru Tapi Kau Pulus Kau Dapat Di Dunia Tidak Ada Dapat Nanti Dikubur Bayangkan Bapak Ibu Guruku Yang Ngajar Di SD Guruku Yang Ngajar Di SMP Guruku Yang Ngajar Di SMA Yang Ngajar Ini Baik Ini Salah Ngajar Ngajar Begini Rumusnya Matematika Begini Rumusnya Biologi Begini Rumusnya Biologi Kimia Ngajar Ngajar Dan Itu Sampai Sekarang Saya Masih Pakai Selama Itu Saya Dakwakan Orang Orang Yang Menerima Dakwa Saya Itu Dapat Pahala Dan Guruku Pun Dapat Transperan Pahala Dari Saya Dan Dari Orang Orang Yang Mengamalkan Ilmu Yang Sesebarkan Itulah Motivasimu Jangan Baju Seragam Madodo Culemu Ke Baju Seragam Saya Saya Bu Ini Ini Meyakinkan Saja Motivasi Baik Bukan Ikhlas Niat Baik Saya Tidak Pernah Minta Baju Seragam Selama Saya Jadi Dosen Tapi Alhamdulillah Allah Kasih Saya Rezeki Saya Yang Sediakan Baju Seragam Naga Ibu Ibu Sekalian Niatnya Apa Didi Itu Anak Di Sekolah Ajarkan Dia Yang Baik Kalau Dia Cewek Kelihatan Pahanya Ketika Dia Pergi Sekolah Tegur Jangan Masa Bodoh Hidayah Datang Dari Allah Tapi Kita Sebagai Warga Pendidik Didi Dia Bukan Pengajar Kalau Pengajar Saja Masuk Kelas 2 Tambah 2 4 4 8 Sudah Selesai Selesai Pulang Itu Kau Pengajar Namanya Tapi Kalau Kau Pendidik Eh Nah Tidak Bagus Itu Rokmu Begitu Kenapa Ada Bapak Guru Saya Kalau Anak Mahasiswaku Saya Larang Dia Roknya Meskipun Dia Non Muslim Karena Tidak Ada Agama Yang Membenarkan Memperlihatkan Aurat Yang Membuat Laki-laki Napsu Bagus Kodek Kalau Pakaian Begitu Kalau Di Atas Lutut Tapi Lebih Bagus Lagi Kalau Dibawa Lutut Agak Panjang Sedikit Maka Ibu Guru Tegur Jangan Pakaian Begitu Tidak Bagus Kita Lihat Lagi Anak Kita Yang Tidak Senono Berbicara Tegur Jangan Bilang Wah Tidak Tidak Gak Agak Yang Menjadi Orang-orang Soleh Mudah-mudahan Saya Dikubur Saya Dapat Kiriman Bahala Dari Sini Kalau Ini Motif Pasti Tidak Capeki Mengajar Kalau Ini Motif Yang Kita Tanamkan Sebagai Guru Insya Allah Tidak Melelahkan Itu Mengajar Di Kelas kenapa? ada harapan masa depan yang kita tunggu tapi kalau gaji kita harap, capek anak-anak kurang ajar curhat maki sedek kurang ajar anak-anak yang kedua, setelah kita masuk di kubur, apa lagi? setelah anak yang soleh dan soleka apa? sedekah ini ibu-ibu yang banyak semua emas senang kuliah depan gak tau semprotan atau asli saya baru tau pak rektor ternyata itu sekolah ada pengantian yang banyak kuning-kuningnya ini ternyata bukan emas, semprotan ini anggaplah ini asli-asli ibu kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu? kau masih berlian tak? siapa? bukan anak, istri kedua mak bener si lakimu laba kau apa? apai? nah, bro nah, lihat ini cerama aku, istriku maka dia cek, dan bilang ustaz jadi kalau saya nanti dulu tua gak meninggal kita mau kawin lagi saya bilang sini sayang 10 ibu baru saya bilang dengar bayi-bayi sayang jangan kau meninggal, masih hidup kisah, karena saya selalu berpikir kawin lagi apalagi kalau sudah mati eh, ini ibu itu ibu tanya mi bedek siwa minta tanya mi kalau dia bilang tidak itu pasti karena takui eh, makanya sedekah ibu-ibu bersedekahlah itu yang kita tunggu nanti dikubur sedekah tapi bagaimana kita kasihan ini pegawai honor makan aja susah eh pegawai honor tau kira guna pegawai honor berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian tetap susah ada pegawai honor stress sih kenapa kok ada tidak ada nama aku dika satu insyaallah ada jitu nanti dika dua tidak ada juga ustaz tidak ada juga dika dua tidak ada pergi ke rumahmu cari dika kamu nah lalu bagaimana kita yang miskin kalau sedekah itu hanya materi ah Allah kasih kebijakan sedekah tidak mesti duit jangankan jangankan duit senyum saja sedekah mana sedekahnya bapak ibu guru ilmu itu biko transfer ilmumu 3x3 9 ah ini sedekah itulah sedekahnya para guru ilmunya dia transfer ke muridnya luar biasa dapat maki jatah anak anak soleh dapat lagi yang kedua ilmu sedekah itu ilmu maka mengajar bukan kerjar bonus tapi mengajar sekedar bonus capek tapi kalau kau mengajar dapat bonus juga insyaallah transfer ilmu dapat pahala jariah ilmu yang bermanfaat bayangkan kalau kita ajar anak orang dari dia tidak tahu 10 bagi 2 lalu dia tahu dan dia pakai itu ilmunya sampai masuk kubur berapa banyak pahala kita dapat tinggal sekarang telur pakai singgit niat niat kita mengajar transfer pahala apa pahalanya orang kaya uang apa pahalanya pak wali kota kebijakan bikin guru sejahtera itu sedekahnya apa sedekahnya anggota DPR bikin perda apa sedekahnya para dosen ilmu dosen guru itulah sedekah kita ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga yang bisa menolong kita di alam kubur adalah apa ibu apa sudah itu tadi anak dua tiga pembangunan pembangunan bermanfaat ibu bapak saudara-saudara sekalian kalau ini kita amalkan insyaallah dapat maki tidak capek yang mengajar saudara bapak ibu guru yang saya hormati yang ketiga soal gaji yang tidak sesuai harapan ajakmu petul renu kata UGE ajakmu petul renu ajakmu petul sasa bukan guru yang membuat kita kaya tapi insyaallah dengan guru pegawai negeri kau tidak akan miskin paham maksud saya iya susah jadi kaya kalau seorang guru tapi insyaallah tidak akan miskin yang kita hindari adalah miskin kau kejar kekayaan selama kau merasa kurang pasti miskin biar digaji 30 juta 50 juta per bulan tapi gaya hidupmu 50 juta miskin kau apa yang membuat kita miskin apa karena tidak ada rezeki dari Allah tidak yang membuat kita jadi miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki dari Allah gaji sebagai guru 5 juta gaya hidup 7 juta pasti menginrek kau pasti ngutang untuk mengitupi yang 2 juta kalau sudah ada mobil tak meskipun butut syukuri itu janganlah kau lagi lihat yang di showroom lihat kau showroom datang itu panjual mobil kah baik semua itu nak cerita oh ibu kalau ada mobil tak alhamdulillah pikir mengajar tidak bau kenal pot maki pikir pengantin bisa maki satu tempat duduk ikut anak tak tidak nak aku jani maki pulang kampung kita tahu alhamdulillah satu keluarga kik sampai kik di kampung tak mau hujan mau panas tidak masalah ber AC bagus ini ACnya tidak pernah nak cerita bagaimana kalau kempes banyak tidak pernah nak cerita bagaimana kalau cicilan tidak bisa dibayar yang membuat akhirnya kita para guru miskin karena gaya hidup kalau gaji tak 5 juta gaya hidup tak 4 juta masih ada sedekah 1 juta kalau gaji 3 juta insya Allah cukup selama ibu mampu mensyukuri yang 3 juta itu cuma yang membuat kita menderita dan tidak pernah merasa cukup gaya hidup senin motongi lain sepatunya selasa moseng lain nabi bilang orang nak hafal mika dapain kalau nabi bilang itu terus bilang kik kenapa aku susah apa eh suaminya sama-sama guru kodong beli jilbab tidak ada masalah bagi suaminya oke baik mis sayang aku beli kankik jilbab tidak apa-apa efek beli jilbab itu yang jadi masalah sudah beli jilbab nabi bilang pak masa anda serasi bajuku eh baju misalnya itu muncul sudah baju nabi bilang masa ini juga roh nanda dibanti eh awalnya jilbab sampai berepek kepada tas nabi bilang nabi serasi ini jilbabku sama tasku kalau begitu jangkit jadi guru gak bisa itu diterpenuhi gaya hidup seperti itu dengan seorang guru tapi insyaallah bapak ibu tidak akan miskin yang membuat kita miskin adalah gaya hidup dan percaya kik tidak ada guru mati kelaparan tapi yang dikejar kejar utang banyak resami beda ini semua pak rektor ada semua itu eskana di bank berlumpi jatuh tempoh diperpanjang di sini bu rezeki itu Allah yang tentukan biar aku bolak balik bagaimana Allah marah karena ada tinggi itu rahasia Allah tidak boleh dicampur biar seorang profesor jangkau intervensi apa rahasia Allah satu jodoh kenapa cantik sekali istri nak jelek suami jodoh dah tahu jodoh kenapa jelek istri kustas takdirmu kenapa Allah tahu karena kalau dia cantik dia malu jalan sama kamu kenapa karena kau juga jelek dah boleh dicampur itu jodoh itu urusan Allah yang kedua ajal tiba saatnya tidak bisa maju tidak bisa dundur yang ketiga ini yang setan masuk rezeki dia munculkan apa was-was dia munculkan apa kecemasan bagaimana nanti anakmu bagaimana nanti ini bagaimana nanti ini kamu yakin Allah tidak kasih rezekimu tahun depan kamu yakin Allah tidak kasih dua tahun yang akan datang kalau selalu yakin Allah kasih nah kasih kok kenapa Allah katakan saya tergantung sangka hambaku bahasa indonesianya sangka baik bahasa bahasa inggrisnya positif thinking agapi agapi makura mopi jelas toh kalau selalu bilang eh tidak ada aku dapat tanda pendana tidak ada karena Allah katakan eh itu sangkamu itu kau dapat coba sangka baik rezeki Allah yang atur bukan bukan karena pendidikan semata ibu-ibu tahu cicak tahu cicak apa namakan itu cicak masuk akal tidak tidak masuk di akal satu di dinding satu terbang bagaimana mau masuk satu di dinding cicak tapi apa namanya lagu tutku cekir cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk datang seekor nyamuk nyamuk yang datang tidak ada bilang cicak lompat ke nyamuk kalau cicak lompat ke nyamuk patah-patah cicak saja dijamin rezekinya oleh Allah masa guru tidak ini bapak saudara-saudara sekalian poin yang keempat puncak dari semua ilmu adalah ahlak 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 itu bukan di otak ahlak itu ada di hati bisa jadi masuk akal tapi tidak diterima oleh hati itulah sebabnya Nabi katakan dalam dirimu terdapat segumpal darah apabila segumpal darah itu rusak rusak semua tapi segumpal darah itu sehat sehat semua apa gerangan hati hati ini memang penentu kalau hatinya sakit dia akan guru jadi guru yang tidak mendidik kalau hatinya sehat dia akan sehat tutur katanya baik dia akan jadi teladan dimana dia berada disitu orang senang kalau hatinya sehat berarti memang ini hati sangat menentukan kita nah ibu bapak saudara-saudara sekalian penting sekali ini hati mau lihat buktinya saya bawa mobil dari Makassar ke bone yang menyetir tangan yang melihat rambu-rambu lintas mata gas gas rem kaki yang berpikir sepanjang jalan otak tapi begitu ada tikungan apa tertulis hati hati tidak ada tertulis otak-otak iya toh berarti ini memang hati ini peneraja dalam diri kita di gedung rektor UNM sini Pak rektor mau bikin pengumuman yang menulis tangan yang melihat salah ketik mata yang berpikir kalimat cocok otak tapi begitu ada pengumuman apa nabi lang menonser perhatian perhatian tidak nabi lang perotakan perotakan maka ibu bapak guru yang saya muliakan penting mengasah otaknya anak-anak didik kita tapi jauh lebih penting cerdaskan hatinya dan hati hanya bisa disentuh oleh hati yang baik pulang kalau hati gurunya kasar hati gurunya sakit maka tertular anak murid kita sakit dia punya hati maka lepas kita punya amal jariah lepas kita punya ilmu tidak bermanfaat lepas kita punya anak tidak bermanfaat lepas masa depan dunia depan masa depan akhirat pulang inilah tujuannya kita berseminar hari ini agar hati kita pulang membawa oleh-oleh menjadi guru yang bisa dapat gaji tiap bulan kenaikan pangkat setiap tahunnya